Warga Merican kecamatan Mojoroto, Kota Gediri, Rabu Suri dikemparkan dengan penemuan mayat di pinggir sungai berantas. Mayat laki-laki tanpa identitas ini ditemukan warga dalam kondisi mulai membusuk. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi berpakaian lengkap dengan mengenakan baju berwarna putih dan celana biru. Dugas juga menemukan sebuah telepon genggam pada mayat tersebut. Diperkirakan laki-laki yang memiliki tato di badan ini sudah meninggal dunia sejak tiga hari lalu. Sementara itu warga sekitar lokasi kejadian juga tidak mengenal mayat pria yang diperkirakan berusia 28 tahun tersebut. Kondisi mayatnya itu kurang lebih sudah tiga hari karena sudah bengkak semuanya. Ini sudah bengkak dan dia bertato. Tatonya banyak. Ada luka Pak? Ada lukanya tadi mukanya mengeluarkan darah dari mulut. Pakaian lengkap? Pakaian lengkap. Kawas sama bagian belan aja. Saya kira warna usianya? Usianya kurang lebih itu tadi antara kepala 28-an lah. Untuk mengetahui penyebab kematian, mayat pria tersebut dibawa petugas ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Sementara itu polisi mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya agar segera melapor ke Mapolres Kediri Kota. Winanto Soekarja, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.